Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum memulai pengajiannya Saya minta tolong ditonton sampai selesai Agar tidak gagal paham Dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua Dan saya doakan Buat teman-teman semua Diberi Allah kesehatan Dijauhkan dari malah ketaka Dan diberi rezeki yang bergah dan melimpah Amin, amin, ya Allah, amin Oke, selamat menyaksikan pengajiannya Lalu, saya ingin mengatakan kebutuhan Saya ingin mengatakan kebutuhan Saya ingin mengatakan kebutuhan Alhamdulillah, salat, setiap Rpukannya dengan pasal Karena yang tidak akan bergantung berapa yang diakali maksudkan tukang maksiat berstatus tukang maksiat Allah memastikan pada dirinya sendiri atau Allah mewajibkan pada dirinya sendiri Allah memastikan pada dirinya mereka setelah iman masuk neraka itu perasaan yang salah, sebabnya yakin neraka itu rala matem kenapa? oh rala matem ya karena tadi, satu udah pegang kuncinya, kenapa? terus kita udah tau posisinya dimana neraka itu kita udah tau nah suaraku kan nggak kuncinya mesti ini ada data, apa? posisinya, apa? seharusnya ini? serlak, apa? seharusnya ini? GPS ngasih ada kuncinya, ada alamatnya, nggak mungkin neraka kita udah tau alamatnya, aku udah ada alamat alamatnya neraka jelas medit tuh ya, setak jelas karena medit deket-deket situ, kenapa? ya kan bakil koribun minangar kan asahiyo koribun minawah koribun minal jannah walbahilu baikidun minawah koribun jadi kalo samain kemintako alamatnya neraka, ya medit yu deket-deket situ alamatnya neraka, ya medit yu deket-deket situ medit, agar medit ya sudah deket ya di kawasan situ, kenapa? ya jadi jampang, kenapa kita alamatnya neraka jelas nah alamatnya walih ya koribun ya deket-deket situ ya di kawasan itu ya di kawasan itu ya di kawasan itu, syukur-syukur setiap ngajikan, apalah ya yang tidak apa-apa, tidak apa-apa kondang, tenang apalah ada hati aja yang masih mahan, ada hati membukul lomba kata apa? nulis sopor buku, mesti ada sopor buku mahala nafsi yang mengatasi awadu neraka jelas mahala nafsi yang mengatasi terus di antara tulisannya Allah yang harus diputuskan oleh Allah makhfud inna hu nah kira itu tata ba'ala nafsir anna hu kira itu anna hu suhaand bi jahat mati sapo sole nanti sapo wongi, ku'amila ngelakonis sapo man mengkum sinigro kafe suane ngelak dji lah tracking spogwaro sebab goblok mana goblok kepertahanan nawa murni kok ambir ngama lelak kak krono doblok itu sumathabemibaji wazlaha bana hu makanya goblok itu penting nawa lu gula jadi umpinter juga ada gedun nunggu goblok itu raya pena mana amila mingkum suam jajat lana terus nawa, apa am Chillit Alhamdulillah 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 Man amila minkum Suam di jala Kelawan goblok Posisi Hai Agar ngelakon Suma Taba Tapi pengiran Suma Taba Mungkonguti Toba Sumpo 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 Setelah Salah Melakukan Pembenaran Fahindah Nah Kira Kita Sumpo 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 Sampo Sumpo ini jelas milah imam suyuti milah tapi kita kita fa'innahu fa'innahu sama tadi inna hu inna hu wah maksudnya maksudnya malaf-malaf orang malaf kok kafir malaf kok budu falma virutu mengatakan pengepuranan lagu ketiwe man buat kata di kalani kamu mengatakan kakak makanya jelasin yang berkata 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 menuju keman wani wong alim yang mulang walat walat-walat di dunia akhirat karena termasuk sifatnya Allah itu nufas silul ayat Allah memberi penjelasan tentang ayat-ayat disini kualitas tapi nahan seperti itu jelas-jelas apa sahaja yang menjelaskan Kebenaran aku ngerang kebenaran dan yang benar dia jelas yang salah dia maksudnya urun kebenaran jelas binti lakoni nabat jelas binti tapi ini penting tidak penting tidak mengikat sejarah penting pasti maksudnya kalau dikandungan tersinggung di biasa maksudnya kadang orang ini gini pas kepengennya jadi lama itu matumatan wafi kiraatin bintah taniyafi ukrabil fokoniah kira kita tahtaniyaf fokoniah masti walitas tabinah semua jauh wali yas kira kita walitas tabinah sabilu ya sabilu ya nah sebagian kira wali yas tabinah sabilu yana sehingga sabila yana berarti walitas tabinah lansupaya dati jelas siromkammat kue jelas no sabila mujrimi melani wafi ukrabil fokoniah wa nasbi sabila jadi tas tabinah dua fa'il anta sabila jadi maful dah nak kira kita no sabilu wali tas tabinah sabilu berarti ya sabilu jadi no fa'il sabila gampang gampangnya ngerapal gak mikir lo ya gomono ngerapal ngaji pdw ya gomono ya berjato ya pdw mereka pdw ini mereka pdw jadi pdw oh raportor ilmu ini cukup tapi ntw sama di pdw wali anas biasa bilang ntw ini kitab penkitab di nabi sallamwa wa'ali 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 surat an'am termasuk madhaniyah kita ngambil kaun madhaniyah ma'awad ma'ali 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 si si nama kejamah dan ya maka ma'ali 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 ya mendo dawe pengheran ilin ilin terus hampir semua ulama itu sepakat ya jadi dawe pangeran itu nanti nikat itu statusnya dulu apa Nanti kalau status itu jelas Nanti ketentuan hukum ya hanya di status itu Seorang lagi hanya di status itu Misalnya gini Peringatkan dengan Quran orang-orang yang punya rasa takut Rasa takut akan nanti ketemu Tuhan Nah sekarang pertanyaan saya Yang merasa takut akan terjadinya mahsar Terjadinya ketemu apa itu orang mu'min atau orang kakut Tidak jauh itu orang mu'min Ya sepakat ya Karena yang punya perasaan yakhoofun itu Hanya orang mu'min Sebab itu imam suhiti ngentikan Walmuraw dudihim al-mu'minun al-asun Walmuraw dudihim al-mu'minun al-asun Jelas gini masih jalanan Gampunya kira faham Nanti sejuruh ngaji aku sinahu Kok nyocok no ilmu Jadi ambil aku kok cocok terus Saling ngogus Terus minggu berikutnya serasa ngaji Kan itu sepordo Ya jadi sejuruh ngaji Kok tenang nyata keteranganku kok pordo Yowes langsung mulai Ya Karena rasinau itu pinternya Malah ngeklaim lah Tapi kalau seneng Gampang syukur no Kalau balani mali Saya banyak baca lah Tentang ulumul koran Banyak baca Status itu penting sekali Ya saya ulang lagi ya Peringatkan dengan koran Orang yang takut Akan terjadinya Masyari itu Posisi manusia Di jirin menuju Tuhan Kalau dikasihkan Orang-orang itu Peringatkan bahwa Nanti di mahsyar itu Faktanya Dombor saat itu Dombor faktual Nah faktanya adalah Nanti di akhirat itu Di mahsyar itu Tidak ada lagi yang bisa menolong Tanpa melibatkan Allah Karena tentu Allah itu Aktar utama Al-Fa'il-Mukhtar Semua tentu Terserah Allah Nah pertanyaannya begini Lalu maknanya apa? Tentu orang-orang Kubu sebelah Terus antisafaat Ya kubu Sebelah-sebelah mana? Itu habarannya Kubu sebelah Makanya itu problem ya Makanya aku debat Kubu sebelah tadi Kosopo Sebelah Itu repatnya disitu Madhab Ali Sunnah Yang mainstream Kadang tidak didukung Kehirul Hayat Tapi madhab kita Didukung Tahkikul Hayat Memang makna detailnya Makna detail itu beda Dengan makna yang Dohir Ya misalnya gini Saya ulang lagi ya Jadi status itu Tentukan dulu Ya Yang khofun artinya Mumin apa? Mushrik Mumin Mumin Karena Punya rasa apa? Takut Artinya dia iman Terjadinya Ba'as Terjadinya Kebangkitan Mereka juga punya Geruhki Ketemu Allah Nah lumayan kan Punya rasa geruhki Itu lumayan Berarti Mumin Tapi yang boleh geruhki Itu hanya Al-Mu'minuna Al-Asun Yang punya geruhki Itu hanya orang Mumin yang Maksiat Kenapa demikian? Karena kita tahu Kalau kita wali Kan tidak ada rasa Sananya Kangen pengiran Makanya wali-wali Itu sampai mati Seneng Kangen pengiran Mati Beneran Yang ketemu Disenengi Mereka punya Kegembiraan Baik zaman hidup Maupun Setelah Malah ada wali Kalau pahpoh Gini rusak Sumpah kabir Rapati wali Memangnya Dengan ini Sehingga Buyuh Tenggung Banyu Banyu Pemilu Kacau Pemilu 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 Kacau Tetap Pemilu Pemilu Tetap Pemilu 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 Sehingga Allah itu Makanya Pendapat Adisional Jemaah itu Pendapat Paling Normal Karena Memberi Hak Tuhan Bahkan Ketika Di Akhirat Namun Tadzila Orang Pemilu Tuduk Konstitusi Batas Amal Batas Akhir Jadi Kena Limit Jadi Kena Pengirah Nyafati Nganggur Nganggur Ini Ingat Ini Sudah Akhirat Akhir Amal Kan Sudah Mati Pengirahan Raisa Sebagaimana Dia Rahman Zaman Neng Dunya Rahman Neng Akhirat Sebagaimana Dia Kudroh Di Dunia Juga Kudroh Di Akhirat Karena Tuhan Tidak Pernah Dibatasi Akhirat Itu Yang Diakini Adisional Makanya Ya Ayatnya Umum Saja Itu Jelas Kalau Kamu Menafikan Safaat Berarti Menafikan Ayat Itu Jelas Tidak Ada Safaat Lagi Di Akhirat Kecuali Bagi Orang 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 Berarti Nanti Selalu Ada Orang Yang Dikecualikan Yaitu Orang Yang Yasa Uwak Punya Otoritas Memberi Safa Kalau Yaitu Yaitu Memaklumatkan Kalau Zahid Tidak 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 Ada Safaat Kecuali Miliknya Zahid Berarti Zahid Bisa Menyafaat Sekarang Allah Jelas Jelas Tidak Ada Safaat Kecuali Berarti Izin Allah Itu Ada Dan Izin Ini Akan Diberikan Sama Orang Yang Dikadagi Allah Yang Misalnya Kayak Rasulullah Kayak Parawah Lalu Kalau Safaat Kamu Nafikan Secara Kuliah Secara Ekstrim Berarti Istisna Itu Tidak Ada Gunanya Lucu Tidak Allah Ngetikan Kemudian Tidak Ada Satu Santri Kukwabaya Al-Suna Kecuali Isi Sita Ya Kan Ada Betul Ada Betul Meskipun Surotan Surotan Itu Rainetok Misalnya Pabesantri Kukwabaya Si Ar-Islam Kecuali Si Niatya Mergawih Kan Mesti Ada Buk Yowong Itu Mikir Gitu Allah Kan Ngetikan Siapa Yang Bisa Memberi Safaat Kecuali Dapat Izin Allah Kemudian Mustasna Ini Dihilang Berarti Kalimat Ini Menjadi Salah Kan Padahal Kalimat Dari Quran Tidak Ada Safaat Kecuali Mendapat Izin Berarti Ada Safaat Yang Berlesensi Beri Ini Tidak Maunya Mereka Kubu Sebelah Budi Wai Sebelah Faham Ya Safaat Gak Ada Ayat Yang Safaat Gak Ada Tidak Ada Tidak Safaat Kecuali Mendapat Isin Artinya Apa Ada Safaat Kalau Mendapat Isin Natizah Nantijah Adalah Isbatus Safaat Bawa Safaat Itu Ada Siapa Itu Orang Yang Dikad Diri Tidak Ya Tentu Saja Sera Diri Tidak 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 Makanya Yakub Sebelah Seperti Itu Dia Alhamdulillah Apal Koran Apal Koran Apal 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 Terimbang Men Mati debat iku imbang nage sapal Quran apal hadis debat beaku bisa cocokan ayah nangin itu ngaji alibakta ya ulangi krok takiru hati cara kebisri kan ngomong kubu sebelah kebisri jaman sugeni kalau yang menangit menangit rop murid-murid memfat sama tak fathata membelamu ngaji kok ngomong-ngomong Islam diku sajani wajah ngaji kok memfat kama tapi kok semgila sang kemena iso tapi nih memfat kama kama-kama tak fathata kata-kata tentangnya sepurannya, tenang nah laporan pengira diling-iling saya ulang lagi, ini penting sekali dalam ilmu Al-Quran, tentukan dulu siapa itu baru nanti ayat itu ini takmim apa khos ya saya ulang lagi, takmim apa khos sehingga misalnya ayat dihukum saya kan keahlian saya memang misalnya ayat dihukum harus hukum, misalnya gini bahwa perempuan yang ditalak suaminya maka idahnya tiga kali masa suci, ya kita harus memastikan bahwa ini mutolakot, benar-benar dalam kasus diceraikan ya sudah yang diceraikan itu, kalau dia minta wadil khed masih khed, masih menstruasi, idahnya tiga kali masa suci, kita ngikutin nanti ada konteks dimana orang itu tidak mutolakot tapi ya tidak bersuami misalnya suaminya meninggal ya ayatnya jangan ayat itu bahwa yang jenis perempuan ditinggal mati suaminya idahnya empat bulan sepuluh hari sudah kita sepakat jangan terus bilang gini idah itu pokoknya tiga kali masa suci ya idahnya siapa? nanti tahu-tahu mesti ada problem secara problemnya begini problemnya kan diri nanti mesti ini kue mesti ini kue jadi kue juga terngaji jadi sunnah rosul orangnya juga nganim ya sunnah apal koran ya sunnah lomo ya sunnah jadi jadi ini mesti pun ke fair kue jagotin ya sunnah tapi si nganim ya milendi si gampang apa si nganim si gampang cangkup mura kura si ngomong nah rungan noyo problemnya begini lalu apa semua orang itu khed apa semua perempuan itu khed lalu kalau mutolakot sudah gak khed gimana padahal konteks ilma ini makanya mirip kayak tadi sabat ya yang diidahkan dengan khed ya yang khed kalau yang gak khed ya kita cari ayat yang lain dan alhamdulillah kita apal koran jika tetap tahu yang gak khed itu maksudnya ayat walahi ya isjinam inal makhidi min nisaikum inir taptum fa'iddaduna salah satu asyuri walahi alham ya khed jadi kalau perempuan tidak khed karena monopos itu idahnya tiga bulan atau yang belum khed jelas ya jadi ayat itu pastikan subjeknya siapa tentang siapa jangan langsung diartikan enggak ada sabat beli surat 6 nomor biro biasanya apalah ayatnya ayatnya nomor edo lihat ayat nomor sekian nah ya itu puni ini rata-rata iso rata rata iso itu ada kan tadi saya ulang lagi tidak ada safaat kecuali kepada orang yang mendapat izin berarti harus ada aktornya orang yang mendapat izin itu harus ada dan itu Rasulullah salam dan para sahabat para wali para orang sama kalau perempuan itu idah tiga kali masa khed atau masa suci berarti ada yang khed ya sudah kalau yang khed tidak hanya seperti itu lalu yang gak khed ya kita carikan karena pasti ada orang yang perempuan itu sudah ada khed artinya kita jelas pokoknya namanya idah tiga kali masa suci terus ada masalah lagi perempuan yang hamil itu gak khed lagi nah itu maksudnya ke ayat jadi ada sekian ayat tentang safa ada sekian ayat nah kebetulan kubu sebelah dan juga anda rumput-rumput rapal lagi rumput-rumput ngani belah disunasini ya rugi zaman akhir jadi belah itu rumput lupa menangan mata lupa menangan rasa ngerapah lupa ya kalah malah kalah membiduk seorang lupa ya kalah kono lumayan tuh umrah lupa 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 rugi yakin lupa menang ya rapal ngani 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 walau nopng tekan mati kok lupa apa 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 saya ulang lagi ya jadi kalau kamu ingin alim tafsir itu tadi ya, aktor itu pastikan siapa? yang headnya salah satu kur itu siapa? mutolak mutolakat yang iddanya salah satu kur itu siapa? yang masih head kalau yang masih head, gini yang sudah gak head lagi ya sama, yang dapat syafaat itu siapa? al-mu'minun al-asun orang mu'min yang karena kalau orang kafir sudah jelas mansus muhullah dina finar dia abadikan di terus orang mu'min yang wali gak perlu syafaat karena memang sudah di surga kan gak perlu syafaati kemudian ada seorang ulama itu ngerti kannya ini ustaz nak soleh, soleh sultan anan cabir, gak ngel-ngelok kanji nabi ini ibu kanji nabi akhirnya ramah gunggu suargo perkara ini nyafaati, rajilas-jilas jadi kita itu gak ingin syafaat bukan karena sombong sungkan ngel-ngelok kanji nabi yang misalnya munik sembuh wajok kemudian dibuat ini pangeran itu dengan guru ntt yang misalnya kanji nabi cik nyafaati ini kawasan begini agar api bus wargo tersih kanji nabi terus nyafaati, orang Jordan, orang Malaysia, orang Jakarta tersih jadi anak ulama itu aku ben soleh tenan anan ben langsung suai orang koper korora buta safate nabi ben rangel ngelok kakini lorotu setuju menarik lorotu mulai sebegin ibu gus karena yang adeti wali yang suka dirapin murpasar anak ulama akhirnya munik bogolain terus kesendipin berolotu bukarno bukarno jadi saya ulang lagi ya jadi kalau ada satu kalam saya ulang lagi ya kalau maka istisna ini pasti ada gunanya ya memang beberapa masyarakat datang kecuali safat itu tidak ada kecuali dapat izin berarti izin safat itu ada gitu paham ya izin safat itu ada ada kok terus munur rano safat itu kesimpulan ponti paham dong dong berarti aswaja ya aswaja gak usah training gak usah training kalau training bali ini gubudi juga boleh trainingnya namutu bali ini kursus aswaja boleh ngomongi strategi politik kita gak boleh kalau sama sebelah ini kursus aswaja apa kursus politik itu harus begitu ya jadi ayat itu harus seperti itu dimutolakot itu ada yang mindawadil khed ada yang tidak kalau mindawadil khed idahnya salah satan lalu ada orang yang jenisnya pulatul akmal yang sedang hamil itu idahnya ayyatu'ana hamlagu dengan melahirkan ada yang sudah ada khed kayak monopos ya idahnya tiga itu ada sekian kemungkinan ya sudah statusnya dikembalikan ke statusnya jangan ditakmim pokoknya yang namanya idah tiga kali kenapa dikatakan mu'min karena masih khawatir ketemu Allah dalam keadaan khawatir ketemu Allah itu gak siap itu artinya dia percaya adanya pertemuan berarti dia mu'min dengan kebangkitan beda dengan misalnya orang ateis ngalami akhufun apa enggak enggak kan karena mereka yakin gak ada itu cara berpikir imam si yusti wal muradudihim al mu'minun al asuh jelas ya jadi dong to salim semaju mohon semandek ini gendih ayat walatat rudil lati na jauh nar bag gil kodh jelas ini secara balako hudat itu anggap saja ujung asih juga ujung jadi kalau dalam bahasa mana saja itu makanya berarti sholat itu penting pagi berarti sabar makanya sholat itu tetap lima kalau terdalil ayat ini sholat itu penting pagi berarti subuh mwazari khatiran sesat tawari balako jadi cara balako itu logikanya gini logikanya itu seperti tadi orang hitung ujung sama ujung makanya senawawi itu padahal beliau jauh jauh barokah nangarang itu jauh itu faham berarti bahasa arab senawawi bantan itu kan rotok jawa berarti orang bahasa arab orang arab itu jadi bahasa arab itu juga tapi aku bingung bahasa arab Indonesia kan misalnya aljamiah al-islamiyah al-indonesia orang orang arab kan bingung aljamiah al-islamiyah itu mesti bingung bahasa arab itu bener bener tapi cara orang arab itu gini karena perasaan orang arab orang jauh karena pikiran Indonesia kan universitas islamiyah islamiyah itu yang islam indonesia di bahasa inggris sama bahasa indonesia kan beda mau sifat beda tradisinya beda tapi alhamdulillah ya sudah seperti itu gak apa lalu indonesia faham orang arab indonesia ada anak soleh ya gitu ada muslim ada muslimah ya kan ada khadirin ada khadirat kan ini baik-baik lah ini kadang ada yang balik gaya assalamualaikum walaikun latihan bahasa arab itu sebagian yang hadirkan perempuan assalamualaikum nah ini penting secara bahasa sehingga di surat wakiyah makanya sama turun sama senaw di surat wakiyah itu pengiran ngitem itu ya ujung misalnya di surga surat wakiyah itu Allah menyontohkan itu sidrin sidrin itu ya pohon yang daunya itu kecil sekali jadi yang kecil sekali yang kecil sekali daunnya nah disitu terus Allah menyebut daun pisang jadi disitu ditubut itu hanya sidrin kira-kira orang Jawa jari ini kejawa maknanya pidoro padahal yorah roh tapi intinya itu kina ayatun misalnya anil asjar yang 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 kemudian yang satu contoh pisang itu itu mewakili partai yang daunnya besar atau lepas kita usah protes kok ini gak ada anggur kok gak ada apel jadi pokoknya Allah aku cerita ini suargo itu ada jenis buah yang mulai daunnya paling kecil sampai yang paling besar jadi selalu ada ilmu untuk memberi penjelasan itu diambil ujung makanya sebagian ayat itu bukti kalau teori itu benar makanya ayat ini yang jadi pegangan kamu kalau sholat ya ada bagian ujung siang dan ujung malam sebab itu limau itu keduman nah ayat ini kan terus ke nakalan kan pagi sore kurang gobloknya jadi terus no selerani saat ini maksudnya bodat makini ujung asih makini ujung sholat itu menghabiskan dua ujung toro fiyan toro fiyan adon hot ya enggak ngayati rapel kok ya tahu kalau kota bu sing fiyan 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 wajan 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 kitab 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 di salah kita bisa moco bang ya 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 bisa mau contoh apa Alhamdulillah saliham pilih akan bawa-bawa munginun falanu iya kemudian gue juga alasan falanu leleba wistunga khutbah sampai pamer wistunga semuanya 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 Alhamdulillah sholat ber 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 Allah alamati wong alimku nak khutbah cepat nak sholat suwi jadi enak untuk khutbah cepet aja jadi kok kayak sajarnya mergo raiso tapi kok diwalasan jari nabi, alamati ngalim, jari nabi, sholat suwi sholat suwi diakali, nak moco surat keseluruhan raiso ya sujudi sing suwi kan gak modal karena nasib hape, jarak pali, mereka sujudi nasib nasiban jika nasib pemelek, jaga suhut jika nasib pemelek, jaga kail mulai raba ruka mulai nguripik kangen wong kan nasib nasiban tuh sebetulnya kok nak nasib lagi hape kok wong alim, moco kita beli ruang di darah ini sab kulisan tapi nak kue bener pas bener, sab kulisan aslinnya naiso tapi pas bener sojarah ini sab kulisan nak salah jagep tenan nak bener sab kulisan tapi nak kue terkenal ngalim nak bener jagep tenanan nak salah sab kulisan woy benak, jadi nasib nama lagi hape woy toha kumpul rodo ayu nak sing seneng ya? nak sing seneng ya? nak ngas mali katut baber woy nasib penting nak subuh ini penting woy nasib woy nasib woy nasib nama lagi hape woy nasib nama lagi hape tapi nasib pemelek jagep gole-gule yakin nah dari jagep gole-gule yakin woy nasib woy nasib itu semacam buah pisang buah kurmarnya kurma itu kan apa daunnya kan besar kalau di Indonesia mungkin contohnya bisa si den itu mewakili partai yang daunnya kecil jadi itu bukan berarti di surga jadi itu diambil ujung sama mulai mulai Raisa Bidatuh sampai yang profesi ini ya itu jenis apa ngambil aku orang kau terus ngaji mau ngeluruh orang kau terus ngaji jangan menolak orang yang berdoa waktu pagi dan kalau menyakiti paling ringan apalagi yang lebih ya kalau ujung dan ujung saja harus apalagi di tengah-tengahnya makanya seperti itu cara berpikir seperti itu nah makanya ini klosuon sebagian ada ayat yang lain mungkin ada ayat yang lain yang mungkin jadi manhat dan itu yang menjadi ketakutannya Mbak Mun Bapak saya semua semua orang alim pasti punya ketakutan seperti ini kita akan dihadapkan dua pilihan yang membingungkan ada santri atau umat atau siapa saja yang nakal dia ingin ngaji kita akan dihadapkan dua pilihan satu menerima acara Bapak dia disini kiai bengkel marasius 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 nangani canakal ya rasa jadi kiai terus ada kiai yang protektif kalau balik Tuhan Tuhan karena dia nama nama wah ya elah elah ya aku padahal sudutnya api kepas-pasan tapi kan pikirannya kan justru api kepasannya itu sekalian tuntas nah itu problem makanya saya termasuk kiai yang gak setuju kalau saya lho saya untuk diri saya sendiri tanpa ingin ngeritik yang lain itu halnya mereka sementing seorang ketemu pengeran tanggung jawab misalnya gini ada pondok misalnya ini gak apa-apa ini urusan publik orang salah fambul sementing wanita menjawab yang keresannya ada orang yang misalnya pondoknya ingin sterit misalnya pondok ubulan syaratnya harus digapal 10 juz terus diso mojo kita mending meneh bayar wang pedum mampu 12 juta jaya-jaya ini nomor telu padahal itu sementing ben ketororak kedulunya jadi di modus pertama itu berperilaku baik jembulnya nomor telu tadi ini sementing dicorok yang nyasan sementing itu si nomor telu aku orang marikis udon nah itu ya baik sebaiknya mungkin itu jadi itu benar-benar betul artinya bisa direlli kan bisa direlli bisa apal quran tamat SD apal quran karena bayar ya larang terus jenis yang bisa bayar itu artinya kan orang mengkas-mengkis kan tapi nak mau santri melaratkan ngomong-mengkis malaysia nah ya kan mulai ngomong adi mbak yune rabbi mulai jadi pelayan kan rapal-rapal tapi pertanyaannya nanti kalau kita ketemu Allah kemudian yang daftar itu yaitu berbadi mondok kuat pulau namun kurun pulau orang kilo anak pulau ya darang nanti ngaji diin geng-gengan terus kue iku nak nolak iku mau buaya dua latak turdi jangan menolak orang yang ini tapi kalau kamu tidak menolak kue kan yang makan buru-buru macem-macem itu dua hal yang kita pasti ketemu pengiran itu pedih kue nombong kok nak cahit jadi ngontaminasi yang bener ya rekort terus kue nganggok kaya darumah fasit monggok saunio limul saunio limul problem memang ya seninnya di dunia lho gue mondok ada ada seleksinya nak ketemu kiai sonorang ketemu pengiran ayo ketemu kiai sonorang ketemu pengiran itu ya umatku itu ya gaweanku ya bok tolak alas amok terus kue miye jatuh tapi apa yang menikah ini bustik kalau gak ngeluh santri umpula pengiran sih bok sejauh umpulan tapi bok tompol kabe gue rasa darah kapasitas ya keliru ngutek kamu pas-pasan kemampuannya bodohmu pas-pasan mau ngongseket kalau ngong atas dan di-overload akhirnya orang ke rumah apa sih what happened ngutek kamu serasa mau pikir sejauh ketemu pengiran berdiri sejauh kan serasa berdebat tapi yang jelas saya termasuk orang yang jadi sisa-sisa pesan yang pengiran lu rawan ini rawan ini orang mikir misalnya ngajih jalan ukurannya apa jadi perlu ada pelaturan yang oleh belajar tafsir itu yang fikir apa operator terseki kena kiron terheliminer kebakan syaratnya orang ngaji tafsir setelah apa makanya di al-hazir itu unik ini cerita saya tidak pernah di al-hazir tapi sering dapat cerita al-hazir itu karena didirikan pahal ulama-ulama itu ada misi dawah misalnya orang yang dari Mekah harus apal yasin dari Indonesia masih harus apal yasin tapi uniknya yang dari Cina sekitar yang dianggap benih-benih di daerah komo komunis jadi kira-kira kalau kamu punya pondok modern aturannya harus seperti itu misalnya kalau daerah santri sarang, sedang misalnya di daerah imunik ya sudah lah harus gini-gini karena ini daerah yang sudah mapan tapi kalau aku di santri kok NTT bisa apa? ya bisa pernah sholat belum? makannya apa? ya anjing nah aku nolak jadi kapir meneng nah nompok ya ronok lagi kalau nang santri kudiware tapi aku yakin nah dalam konteks sengeniki nak tak tolak kalau bayat walah tatrugi karena ini awal hidayat di daerahnya dia tapi nak kalau munip tak tolak sedang tanpa munip kan aman malah masalah yang penting kita tahu filosof ini pengheran pokoknya pengheran kamu jangan menolak orang yang begini makanya kita harus punya ketakutan makanya ini cara pula 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 bukannya memuji bapak saya enggak cara pula tetap setuju harus selalu ada kaya-kaya yang lu profil syukur-syukur kancaran gus-gus untuk jantep-jantep di NU itu kan menengkap sebetulnya kacaran kita ada kia yang hanya menghentikan akhlak terus kayak wahamid pasulullah ada yang menghentikan makhlak ada yang nungi nakal-nakal kayak gusme kita itu paling banyak kacaran karena ini semuanya umatnya Rasulullah silakan dipimpin macam-macam kesalahan terbesar saya dalam hidup artinya gini misalnya yang daftar disitu harus juga palkoran 10 harus gini kok nolak orang NTT tambah solusi kecuali dengan solusi aku yakin dikisap pengirat kecuali dengan solusi dengan solusi gini gimana berhubung pada EU selit terus gimana seril wah rai ini pasti gak jadi bunik terus bunik ditelepon itu santih NTT rai ini mirip Bikku itu baik baik soal biayanya itu tahun pertama aku aku juga pengen apa terus aku tahun kedua aku ini tapi nak nolak bil kuliah aku yakin aku yakin karena menolak orang yang mau mencari bidai bidai karena gak mungkin islam atau fakir membenarkan menolak orang mencari bidai tapi menerima tanpa seleksi dalam konten modern kan gak mungkin misalnya terus buca babal kedua terus mondok unggulan surah ropopo pernah ini ada seorang keamanan mondok cerita saya kebetulan yang nakal ini akhirnya minta perlindungan saya tak dia mondok ikut dua sisa whisky kita kok aman oh sisa pengalaman keamanan keamanan pondok itu yang macam aja ada yang lucu lagi di pondok besar itu kalau sudah di stasiun itu ini cerita misalnya seperti itu kesalahan seperti itu lalu anda goyong goyong terjadi kehabitatnya lagi dan salah lagi kira-kira disalah pengirannya tetap disalah maaf saya potong sedikit ya terima kasih yang setia menonton channel ini kalau bila video ini bermanfaat tolong sekali di share kepada teman-teman supaya kita bisa menambah wawasan dalam beragama dan bermanfaat bagi kita semua dan keluarga kita share video ini ke semua orang yang kiranya membutuhkan terahan oke selamat melanjutkan pengajiannya terima kasih makanya ini kan berat-berat ini tidak di pengiranku melarang menolak siapapun yang ingin daya makanya ini kan masalah ini PR kadang-kadang kodok modern itu berlebihan dalam mengimani disiplin tapi kita ini kan harusnya mengimani hukumnya Allah itu tidak boleh menolak tapi kita akan ingin meroteksi santri kita juga misalnya bucatra lalu nakal lalu lari yang virus lalu lari yang soleh virusnya ramadi ramadi gampang lari yang nakal tapi tetap kurun solusi dan itu kalau di nol kan gampang beberapa gujatimer jantar-jantar kan spesial murus ini di Jawa Barat ada siapa artinya gini Allah menyediakan kalau podof kaya enggak mungkin seperti itu ya sudah pasaran apa ini di umum non di durunan durunan tetap mengakal penangan masyarakat jadi suantai ini penting darah mirip suantai setuju siap menurut saya ini penting saya utarakan tapi yang jelas supaya kita tidak terlalu mengagumi podok-podok modern yang ngumpulkan unggulan karena nanti kalau itu jadi filosofi masif itu umat terbenggalin karena tempat pengajian tertutup makanya menurut saya semua dia harus punya pengajian terutama yang alimah karena kalau ditampung di podok tidak mungkin karena takut tadi virus nya makanya menurut saya setuju makanya saya tidak punya pengajian semuanya ini kan jagani orang yang macam macam sampai tadi ini ini penting sekali jangan menolak kalimatnya kalau dibanjuri lebih ekstrim lagi dibanjuri itu contohnya gini contoh murtad ada seorang kiai atau tokoh siapa saja itu menjadi kafir ganti mau tanggung-tanggung karena percaya jadi gini kan termasuk mayu jibul guslah kan al-kafir iza aslam al-kafir misalnya kan diantara mayu jibul guslah kan dan diantaranya itu al-kafiru iza aslam al-kafir kalau itu kata kitab takrib makanya sarah itu penting sebetulnya kitab itu agak salah fatwa itu agak salah salahnya begini kata berjuri ada orang kafir ya misalnya Z itu kafir terus bilang ke saya gini terus saya mau masuk islam ya kan sekarang jam berapa ini jam setengah satu pas ini ya terus saya bilang gini Zaid kamu mandi dulu baru nanti saya ajarin maka saya ini malah menjadi murtad karena saya membiarkan dia sekian menit tetap bersetatus kafir yang saya bisa menghilangkan saat itu juga makanya bener kalau Fatah itu bener sulam topek dari awal kan kalau ada orang ma ingin masuk Islam maka harus kamu jadatkan Fauron apa Fauron Fauron jelas ya bahkan juga itu aja saya ada boleh di laporongan dekat-dekat eh saya saya moja jadat-raisa Arab eh jauhallah jauh pengiran sopoh apa ya serang-poh pengiran kecuali ada Tuhan selain apa dan suhu Muhammad ada lo harusnya dekat-dekat nggak boleh disuguhi temennya sehat atau korokosik karena aku mereka kenalan jadi nanti yang putih kamu menurut cara pandang imam bajur ini ya kamu menurut anda pandang imam bajur ini membiarkan dia dalam keadaan kafir yang kamu bisa menghilangkan saat itu juga nah iya kalau kondisinya normal ya Mansur bar mandi jauh dan apas mandi kepleset terus mati dia mati kafir apa Islam kafir penyebab itu ya iya dong ya dong ya wah pintar itu faham kesehatan makanya kata bajuri sebetulnya nggak usah dibakas kafir masuk Islam karena mandi itu tidak penting maksudnya imam bajuri itu menyesalkan kenapa itu dibakas takutnya menjadi gerakan selesai kan banyaknya orang yang salah faham nah orang kafir masuk Islam itu salah sebenarnya yang benar itu diislamkan dulu besok ini salah nanti nggak apa-apa tetap mandi seminggu ada prosesi nggak apa-apa tapi prosesi gaya-gaya nanto disote terus viral ya pokoknya gaya-gaya nanto tapi tetap proses Islam ya coba seseorang mau masuk Islam itu ketika prosesi di Mejid apa sebelumnya ada yang mengajari sebelumnya ada yang mengajari yang prosesi itu saya punya banyak temen yang masuk Islam meskipun yang menjadatkan saya tak tahu kok ini kenapa dia Islam pacar saya orang Islam rata-rata yang terjadi di kampus iya nggak iya itu gaya-gaya nanti soteng nomor C tersiral ya aku tak tahu pertama dia seneng Islam itu gara-gara pacar saya gara-gara kiri pacar itu teman kerja tapi orang alam pacaran menceritakan nggak jawab saja jujur yang menjadikan dia Islam kadang hajar teman kerja macem-macem nah ketika dia sudah ikhlar dengan sehatan semuanya bahasa Indonesia itu sebenarnya sudah Islam nah kemudian ada kultur ya kultur tadi di Mejid diviralkan terus prosesi itu namanya prosesi karena prosesi Islam itu mulai ikhlar nah Allah pengheran ya itu dimulai nah jika yang pertama ini pertama ini kok aku mending ngopir iya atau kenalan iya ngapun itu gitu iya nanti yang putih wah nah saya berkali-kali ngajar gitu di Gajen di Kudus gimana maka aku pengen analogi dalam hidupan nyata itu gini orang-orang nggak kecelakaan yang dalam kecelakaan pas Tuhan itu pasti itu katoanceka seprapat ya kan itu isin mau balek katoanceka apa ini paham ya kecelakaan terus dia nih kelambinan sik sarongan sik serbanan sik berkode nih ya kira-kira salah mau pengheran kelakuan ngunik nggak jawab ya jadi salah karena ini kecelakaan harus langsung meskipun pakmu balik lagi seprapat ya seprapat ya seprapat ya seprapat ya seprapat ya seprapat 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 kalau masalah kecelakaan saja wajib faoran apalagi ini kekafiran maka harus dihilangkan secara faoran dong ya dong makanya adat mandi dulu apalagi seminggu lagi nanti prosesi di mejik nunggu wartawan tabah bu yute salah berarti mau salah bu yute salah itu kapal-kapal ada kanjamu kafir masuk islam terus senajan itu di Indonesia terus terus nanti setelah-setelah ada kesenatan-kesenatan kecil kalau dikongkong mandi terus seremonial terus dundang terus disoteng terus alhamdulillah jatuh terus akhirnya akhirnya ya Tuhan mengislamkan wawal wawal iya tapi tetep hukum harus dihilangkan panggung oh dari kawala 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 nah kalau dalam kasus Syedina Umar misalnya ada orang bantah tapi zaman Syedina Umar kok sama adiknya kan itu kan dia masuk rumahnya seseorang yang adiknya yang baca peran adiknya kan maka ada tukarannya, terus gelutnya itu ada ide, obat, obat itu ide, jadi salih gelut gelut karena si obat itu mempertahankan supaya Umar gak lanteng megang apa ya mustahab lamiran itu menorong terjilid teman-teman, ya kan hanya beberapa lamiran itu kasusnya beda, jadi ada perdebatan ada perdebatan terus, si Umar ini belum mau masuk Islam terus kata adunya ini kitab suci, kalau kamu ingin megang, kamu harus mandi pas itu kan Umar belum niatan maswa Islam, jadi itu beda dipakai hukum, tapi nyatanya adiknya Umar di rumah mandi dari Umar itu gak niat maswa Islam cuma adiknya penasaran, itu lempiran apa? karena adiknya ini lempiran suci yang harus dipegang orang suci, makanya kamu mandi akhirnya Umar diundur-undur, diatus deh, karena ngatus, moco kan, sekarang moco harus tadi nangis dengan moco, ini gak mungkin karangan manusia toha, ma'ansel nahi tau Tuhan, terus masuk? ya sudah, jadi saya ulang lagi ya, jadi seremonial itu seun, masuk Islam itu seun, nasor jadi keliru, kalau apalagi, masih islam pokoknya bersiksinatian gak harus sekarang apa? harus sekarang, soal nanti seremonial acara, bisa mau mandi dulu kek, mau disaksikan terus, macem-macem lah sopoh Tuhan nyerbani semu'allah gue, macem-macem, terserah semu'allah, namanya abek, wuh, dia ini lumung ya sebenernya mau ngewe banggunya hahaha jadi hukumi pengiran cekali ya, jadi ben wong pulino pinter karena jangan menolak jangan menolak kelas-kelasan, ada yang koron ada yang taro, iya makanya saya mohon sekali lah, meskipun kita kagum pondok-pondok unggulan, yang steril yang semuanya apal Quran, semuanya ahli fakir atau semuanya apa-apa itu hukum yang diciptakan dengan teknik modern, tapi orang hukumnya Allah hampir rasul nah hukumnya Allah hampir rasul, jangan menolak orang yang ingin baik soal kamu protektif karena takut ada anak-anak ya sudah, kita taro khus ya kita ngambil kemurahan pengeran kita gak sanggup, tapi jangan motifnya menolak, karena kalau ini menolak nanti kamu ngadepi pengeran, ini yuk mati ganti wane solusinya tadi, bodoh-bodoh yang nangani capriman harus kita saya masih punya zembus dolar saya di beberapa ya masih kenal si jadap-jadapnya pasir dalam balani bapak ya sudah kenal kenal kie wali kie mubalek kie mubalek terbatas kie ayah alim kie ayah alim kie wali yang kenal kie kie mubalek beberapa kie beberapa ada kie mubalek terbatas aku gak boleh banyak-banyak kie mubalek terbatas ya saya ulang lagi jangan sampai kita ngalami penolak di salah satu madrasah di kenangan saya itu bagus dulu di sarang itu masyur karena ada kie ayah namanya kie pake kie pake kie mubalek 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 jadi misalnya Tuhan kok gak mau hafadah di bumi ya gak mubalek 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 lugu artinya gini apapun misalnya semua bodoh tentunya khasan masing-masing tapi kita harus mendengar semua kemungkinan ya kita pakai mandatnya GG yang kita panik kayak apa nggak mau ya dekat pejabat dekat pun macam-macam berarti di khazanah kita ini kan cukup untuk analisis coba ada ada wali yang jadinya wali karena udah ada orang jadi wali karena punggul periman ya itu ada wali cerita wali itu wali itu banget penggabar yang mau jadi wali mereka tukwara dia rasa buat tidak mungkin kalau sekarang enggak mungkin karena mahal bahwa jumlahnya banyak itu gini cintanya misalnya naruhan ini ada satu kampung biasanya itu ada agen 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 itu itu misalnya ngedarkan di naruhan ini mesti cekat gimana seneng dalam sing wali misalnya disini Umar Hai sekarang di tukwuri tersebut misalnya 500 sewa itu di situangkan harus dibuat Hai itu sampai bertahun-tahun sampai dia bambut terus mati biasa lah bambut mati itu ketika dia mati wali-wali top di kawasan itu ini wali nah ternyata apa enggak karena si si pengirim ternyata ya Allah ini umatnya Nabi Musa dari itu kalau mereka menemah dan cara menegak saya ini nanti ketika penduga dan ini cerita tadi kita punya khadzana sekian jontoh wali ini macam-macam transaksi karena dia ingin konfrontatif sama besok narkoba kan beresiko itu di bulan jadi macam-macam lagi-lagi hadiah kita cukup ada wali yang nganjani om nakal nakal makanya Imam Saroni pertama dari wali Imam Saroni terkenal sekarang bisa pas pertama latihan dari wali itu pahkoh sunah rasul ini sehingga cerita ketemu ketemu itu mas ada wang alim wang alim bal-balan yang laut pantai bahasa indonesia pantai jadi aku katakan seprapet aku katakan biasa memain bal sehingga ceritanya Imam Saroni itu tersiksa wang alim aku katakan 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 ngelik nyekat kata itu ya gitu gimana bal-balan masyarakat dia berlulu ya relax paskini saya pulang pasti dulu denge waliamatir belum belum tutup masih amatir masih latihan masih duji di mk masih jarang kewaliannya masih pulang ternyata wong sing fakih tadi duduk bena selamai wala dia duduk antaranya lagi ngeteng caro nih ya saya janggar bernyata senior sang kemung singabek padahal adonan cagamu singabek wali ajaran oleh negur wali senior sebelumnya wali sebelumnya wali kalau ngaku wali mas ini keberatan berkata terus akhirnya masalah orang itu coba ya yang bal-balan ya umatnya Rasulullah yang tenus ya umatnya Rasulullah semua itu maka Rasulullah lalu kamu-kamu ngaram notok Rabina tersebut enak ketemu Nabi pakoh ini podium ngaram notok Rabina tapi untuk sangu itu setiap ketemu Nabi orang itu sangu ya orang itu sangu proses di makanya Alhamdulillah kita-kita ini makanya Alhamdulillah kita ini masih punya kitab-kitab itu saya punya kitab klasmen para wali mulai angkatan saya tali sampai angkatan saya tahu itu ya selalu tadi menyajikan cerita-cerita wali yang sebagian menekuni gancaran mulai bulat-bulat gancaran nakal karena itu tadi itu umatnya Nabi asal bakat lah ya tadi ya dia wali dekat Allah kan gak mungkin tergoda terus dengan rusak ibunya kan gak mungkin tergoda tapi kalau kamu milih gak mau ya gak apa-apa kamu protektif diri dari ulmah fasid muka damun iman saya misalnya ketemu orang ayu yang nakal kira-kira yang katut semua ya cek ayy coba dicoba ah belas yang jadah yang dikat gue kalau ada di salihah mau gue ya cek ayu lah mas radew mas radew ujiannya Nabi kan kalau ada orang yang tahu yang dikau di yuk 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 ya ini saya ada di Nabi waroh julun da'adhu imra'aton da'adhu manzifin wajah mahalin kakak Allah ini saya rasa itu ahli menarik ngajak itu itu saya menirah gelap itu wali saya jadah wali dan saya jadah wali saya jadah wajah 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 ini jadah wali jadi makanya ini balik banyak sukur punya bunuh kayak bangun yang legowo apa ngurumatikin seakan-akan tamu paling megang otoritas ya sudah seperti makanya ngaji yang banyak saya berkati-kati cerita wali itu dan itu khazanah itu di pesantren berkati-kati kerja halal harap tegas kali juga di sama wali-wali disuruh di daerah itu seragat melalilah wawang abangan macam-macam mulai dulu itu ada bersama-sama seperti ini dan itu kurang jubahan sampai sejarah banyak kali jubah juga usbiasa masalah Indonesia tapi zaman itu ada orang Islam Nusantara usbiasa tapi tapi yang nabuh Islam Nusantara usbiasa gak artinya biasa jadi dulu yang mengunuh itu tuh ya ini biasa bahkan kalau di India itu ada cerita ini sebelum nyuruh kalau cerita Khalid itu preman dulu di antara Khalid atau Khalid itu apa kira-kira maknanya apa preman kira-kira ada Khalid Bani Israel ketika Nabi Isa konvoy sama Hawariin Hawariin ini orang pilihannya Nabi Isa apa jika cerita Hawariin rai-rai kok munik itu ini kan sepontan itu yang Khalid tadi sepontan itu itu ingin wawang solehnya seperti itu sehingga langsung sepontan itu bergabung ketika bergabung dia abtoa mas Yahudia mengendorkan apa? karena dia gak ingin setara dengan Hawariin tau diri lah yang Hawariin kia Mansur ini Asroa yang jenis murib tapi tidak semua kan itu ya ada yang jenis saya jenis macam-macam yang lainnya normal tapi yang satu ini Asroa mas ya supaya berjarak jauh jadi ke mana isin agak level mengpreman kok jajar aku makanya yang yang ini mempercepat jalannya karena tadi Tahan Nufan tentu karena Kang yang ini memperlambat karena Tawadu'an karena dia gak ingin setara dengan Hawariin jadi sing premane Tawadu mau setara sing wawang soleh kumalu menjawab saat itu juga Allah bilang ke Nabi Isa Allah mewahyukan ke Nabi Isa karena Nabi Isa Nabi Isa bilangin ke anak buah kamu yang itu yang itu yang itu yang itu lias ta'nifa al-amal sama siapal teknya lias ta'nifa al-amal kewalianya yang Hawariin tak cabut dia nol kepremananya ini tak cabut dia juga nol sekarang sama-sama gak wali ya gak preman yang preman statusnya dicabut ya gak langsung jadi wali ya nol dulu yang wali ya nol sehingga kitab etiak kayak apa Imam Guzali sufinya aku juga mau masukkan cerita-cerita seperti itu bahwa pantangannya orang soleh itu takab takab dan itu juga umatnya Nabi ya diurus aslinya sama di Manakib Jabul Qadir Jilani juga ada orang jadi wali itu karena orang Nasrani orang Nasrani wali abdallah mati satu sama Jabul Qadir digenti orang Nasrani yang islam hari itu yang islam itu jadi wali abdallah karena tadi jawa beliau juga kemana-mana sekarang kita tahu jawanya Habib Umar ya kemana-mana mulai orang Singapura gak membatasi karena semuanya umatnya Nabi dan semuanya cita kena cita cita kena cita wala jangan sampai menolak tapi saya ulang lagi ya kalau ada bodoh ubulan kamu jangan terus kiritik wah rarok orang ya kayak keliru meroteksi anaknya uang udah gampang cara aku terserah modok ini lah tak pengem semarai guca seneng duit ya repot soal itu ngandain wangnya semua mahasiswa cara modok raul wangnya semua maksud di pikirannya duit sufi lah kita ada duit wupen aku modok ini modok raulah terusnya dengan logia ini turunin keramik masuk angin kemudiannya terus tuwau repot lu sukanya benci dik wato kan inget ngelokong lu mesti tak tolak tapi saya bukan nian nolak kamu enggak meroteksi santri duit karena virusmu lu virus ke tuunya kena diwbamu lu santri wkya itu kena mati santri wkya itu kena mati santri wkya kena nopo santri wkya ikhlasnya ikhlasnya tadi duit ya tenang lu santri wkya itu zaman kuai dati santri kiai sokoy bercucuk kuek lah cucuk kiai sokoy tapi bareng dati kiai kiai baga musok kan rival sial kiai 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 dilarang sopohin son anak buddha yang nyembahin son alatina yang perkoro-perkoro akeh tatu nakang nyembah sirokabe takduduna tusing nyembah sirokabe mimpi lila sang misalnya ada selain itu berikutnya mesti manusia apa saja selain Allah termasuk nyembah batu atau materi yang lain termasuk manusia semuanya dilarang mana kalau mana ini orangnya dilarang menyembah sesuatu selain Allah pulung capo siromuhamad lata ala atav yura anotingsun ahwa akum ingho wanafsu sirokabe fi ibadah dia yang dalam nyembah liana Allah kok dolar tuh temen-temen sesat ingsun internal ikannya mengkono-mengkono nak budu gheroboh kuto ini tabi duha lamun anotingsun haing ahwa akum wama analanuranoingsun nak nuruti karab muhiku minal muhdadin iku setengah sangka ini untuk petunjuk kul ngucapu siromuhamad ini ayat tandalan imam malik ini ala bayinati mirofi ini satu mingkono ala bayinati ini ngatasi banget di jelas banget di kejelasan sing perteloh atau kejelasan sing wilau wilau corong jowon kejelasan begitu transparan itu absolut bayan ini kisip banget jelasin mirofi sang yang pengeran imso terus muki-muki ngaji pulau jenengan gajak noh gada makom noh Allah bayi natin mirofi jadi gini ya kebenaran itu harus bener-bener jelas jika kita nyaman dengan kebenaran makanya nabi natin ngertikan mulya-mulyane umatku ketika sungkeman berpengheran di tengah malam jadi izu umati ketika nabi siro-siro manane pokoknya kehormatane umatku nipuk ketika sungkeman berpengheran di tengah malam maksudnya ngerti misalnya gue akrab presiden suatu saat ya enggak presiden akrab orang kaya suatu saat ya enggak kaya bahkan sebelum kaya pun sebelum miskin miskin pun kadang dari seneng menjadi benci-benci misalnya kamu ngandalkan anak kamu kadang-kadang anak kamu gak suka kamu dojo istuwa nganggupai problem diam-diam mendoakan matimu misalnya akhirnya terus makanya kata ulama-ulama kenapa kamu udah peduli kata manusia aku lahir ya di WA di WA ini kuburan ya di WA ini kok ngadepi hisap ya terus gue abidimu pengheran saya ini aktivis nasdem lho bisnis aktivis demokrat raih sop emangnya ke pulau ini partainya islam gitu ya raih sopengheran ya buk teror pemenangnya ke pulau anak haji butuh sawi lho bederah tapi saya pastikan semua kebenaran itu harus ala bayi natim rohbi saya ini mengenali Allah itu begitu jelas misalnya gini misalnya gini contoh paling gampang tuh gini ketika anda makan itu yang kamu inginkan apa coba kita wari modul budo modul winter winter pudodo winter苦u winter winter pudodo pema yang ngarap tawara ingin aku Bu nanot pengheran anot anot bakumen misalnya saya makan tentu status manusia saya makan itu ingin were kalau suw ya kalau gales ingin menikmati karena makanan itu enak meskipun enggak beso ingin makan nah berarti kan saya didikti oleh yang namanya lesu nah lesu itu makhluk apa ya pak lesu itu yang abstrak segaranya lesu akhirnya kan disin saya tidak didikti lesu didikti presiden saya didikti menteri saya tidak didikti akhirnya disin makan tanpa motif ibadah makan dan buat ibadah dan buat jatuh lah nah kita warai jadi orang waras enggak susah jadi wali aku tak tahu istirahat istirahat itu makhluk apa kalau belah-belah ini jadi alasan karena kita berada jadi wali perkara ini kita temui lah kita berada dulu berarti kita didikti berarti kita dikongkong makhluk istirahat istirahat itu sopok sampai sudah dikongkong malah ini berada jadi wali ilmu itu cekat faham ya gue tadi tak lah deh soalnya kalau jadi wali ini dikonfirmasi kan ada persyaratan-persyaratan berikutnya nah nanti lama-lama kan terus isin gue gak didikti istirahat didikti lesu disini isin kepingin singriti namu aku sepana akhirnya mau lahir rata islam aku kasih ruah ben kuat tahajud pertama tapi niatnya isi bener faktanya kira bener makanya nah ben kuat ibadah jadi kuat jagungannya macam-macam tapi kan gak mau jagungannya gue jalan diskusi tafsir apa keren lama-lama terbiasa nah ini jenekul ini haladayinat ini semua yang terjadi karena apa itu kita bayinat itu jelas makanya emang malik Umar bin Abdul Aziz apa yang mati itu sepenuhnya kira kok kenapa kamu senang ya saya selama ini hidup itu baik-baik saja merupakan pengirahan ya Allah paling pengirahan yang sama juga jadi Tuhan saya di akhirat paling ya baik-baik saja yang rubah itu malik sifatnya Allah udah rubah ketika sifatnya Allah di dunia rahman sama saya nanti di akhirat juga rahman sama saya karena sifatnya Allah kalah lah yang tidak akan berubah ya sudah sebenarnya dia nyaman saja anak-anak wajah kan gak mau di mati kekudusannya dari malikah terus roh justru kayak ngaku keangkuan keangkuan artinya kaya-kaya orang lio raro terus gue ngomong misalnya kalau Tuhan ngomongin terus maaf pun tenang walaikum warah terus moco tafsir serau jadi nak nerang-nel kan justru seakan-akan orang mengira seperti itu padahal sekarang makanya makanya karena tadi karena kalau orang otaknya waras itu pasti ikhlas dari ikhlas dari ikhlas mereka mau merokokasi provokasi motivasi cuma rotok kasar bagaimana anda merasa sodako sama seseorang lalu anda niat bersodako terus duit itu esok ketika Allah menitipkan uang ke saya misalnya 1 juta saya sodako kan 1 juta saya merasa sodako saja salah memang itu esok kan itu duit pengiran ya duit pengiran terus pengiran ngongkong sodako ketika itu atas nama perintah pengiran kan itu kamu mau maklar terus merosong amal jadi ikhlas itu dilatih dilatih dimulai dari minopo kayak aku misalnya kecelok alim ilmu dari Allah terus kan mulang kau lani terus kan rito yang dimurit terafaham ya kersani benak kan clear aku yang mau pinter ya seneng kabel kersani benak rondok jabariya sedikit-sedikit ya seneng apa berarti noritanya sampai Allah tak lah itu jarang jabariya terlalu terlalu dibatuh ini tapi sementing itu dilatih bahwa kita ini makanya kata bias ketika kamu ketemu apa diapakan semua murid saya pengajaran saya tidak ada gunanya semua maksudnya bukan tidak apa-apa karena disitu saya tahu sebenarnya saya hidup hanya dengan Allah karena tadi ketika saya kumpul sampai semua ini sebenarnya ngelola nyawa siapa saya tetap Allah kita ngomong sohrib bergombangan tapi cara kita ngerti dunya galaksi misalnya kita kasef lah ngerti alam malaku bunya masak kacang hijau muter seser terus ada presiden ada rakyat ada orang dutang di pk bu cemet terus ngeluk alam malaku cara malekat israel dilakkan di dunia kok itu dutang ngutang selingkuh macem-macem padahal cara dilakkan alam galaksi kan lebih lebih secara koran itu menceritakan aras itu kursi dibanding aras itu bumi bumi itu apa ya falat itu seperti cara jawa kacang hijau debu terus digolong sama yang diputukkan di trompon nah terus Allah menghentikan itu sederhana yang merusak kerajaan itu merusak ibarat gedung kocor semua itu pola itu tidak pola teman-teman itu malah yang putus itu makanya yang diputukkan hanya ekor bahwa dia itu Tuhan makanya itu Allah bayi natim tapi kalau kamu iman pas-pasan kan islam ratak biar rauh 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 islam rauh 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 latih terus makanya pengirahan ngelatih kehidupan misalnya kita pernah dikandungan ibu makanya Allah kalau mengingatkan kita itu percaya aku dikandungan ibu ibunya kadang pola renang orang terus bernafas malah kota-kota ibu hamil seling renang orang keleben anak anak kandungan renang padahal renang itu berarti anak itu tenang makanya pengirahan anak contoh kehidupan kuburan itu kuburan pemula jadi tiba itu mati ini kuburan ibu jadi pengiran itu 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 kamu harus ingat artinya gini Allah punya reputasi melola kehidupan di dalam garbo ibu kenapa tidak punya reputasi melola kehidupan setelah kita jadi dikuburan Allah punya sekian contoh melola kehidupan seperti itu belum Allah juga melola kehidupan dari Nabi Musa tak kuburan kuburan jadi nabidot terus rezeki kuburan dikuburan dikuburan bongkar waduh 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 yang tira 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 sekarang dibongkar kan tersono hewan-hewan kecil terang-terang ngonek-ngonek waktu karang ini grono isi ono sangkangnya nengkau 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 dihentikan terus kami aku kapan di anak putuh itu orang ini sampai di giri itu waktu keras ya jadi anak putuh ya jadi rezeki terus kerang sekeras itu ya jadi ini bisa orang bisa orang bisa apa gede itu soalnya yang gede itu ya orang dihimpit orang batu yang sekeras intinya orang itu bisa melalui kehidupan makhluk yang sangat lemah bahkan gak bisa jalan di tengah apa? kawan-kawan yang ngelola rupiah menung so disini soh gede 6 mobil disini soh gede 6 mobil disini soh gede nih soh sampahnya soh ngakali soh ada lagu ngomong nah tapi kita ini kan terlalu amat terlalu picek terlalu buddha jauh pengirahan dukong nanti paindahala tamal akor walakin tamal puluh bulatih jadi kita terlalu buddha gak tahu mikir reputasi Allah yang bisa ngelola rezekinya hewan di tengah-tengah apa? badu jauh di tengah-tengah jauh di tengah-tengah jauh di tengah-tengah akhirat imanku ratambah persis yang mana ini kenapa ya amiral mu'minin lauku sifal foto mas datu yaklinan umpoh-mohon sebuah aku mukha safah tutup-tutup bis dibuka imanku ratambah karena apa hal ini? gak rapodohai ini punya pertunjukan kudrohi pengirahan kok ini akhirat rapodohai pertunjukan kudrohi pengirahan ada orang menurut rumah akan propia tanah itu gak gampang itu kan lalu lalu anggotra di h Scale gampang banyak buah makan makan lalu anggotra di hidup ini Pietra ini berapa di bern continu hayyan hadang yang malah ini ini iman sampai menakmati insya Allah aman itu iman tenang bener-bener menyatu ini sifat Allah waman ahsan ini dicelok terus jadi warna ini menyang, iman ambil akal ambil jadi seorang lagi kami, ini semua keren, keren, itu tidak mati posisi iman lagi, jadi saya sudah sudah menyesuaikan saya akan merubukakan, saya akan menghidupkan, saya akan menghidupkan, saya akan menghidupkan, saya akan menghidupkan ada kanjanya di takohi marah buka, gak terima deh ini saya ada murid-muridku yang punya mulang tahu saya tak tahu kok kira-kira guru tahu kan di takohi kamu ada guru taksir nah saya ngaji mungkin saya takohi yang saya ngaji murid-murid, nah gurunya ini saya orang semua orang semua orang jika takohi jadi iman mandi kul ini ini dilatih masa mulai mikir tadi zaman kita yang jadi janil padahal boku pola misalnya boku tenang boku leben nah Allah gak menggunakan itu benar-benar ngerti nah Allah bisa ngelola kehidupan zaman kita dari timan itu bisa itu ya sudah surat kenapa? jekul lah kayak gitu terus yang mana bisa ada irongam, ada tangan padahal yang sperma itu ada organ tubuh terus gawainnya pengeran terus lelala organ yang pesak jadi pesak, gaya konsisten itu gampang orang irongam yang gawainnya jikok itu gawain itu gampang Allah menunjukkan sekian reputasi kekuasaannya makanya Allah ingin ngerti makanya Allah ingin ngerti yata nazzalul amru benah guna kita alamu anna mwaha ala kulisya imbathir anna mwaha pat'ahal tabi kulisya imbathir jadi aku mau aku beri kekuasaan Allah dan ini orang-orang pemeruat itu gara-gara nafsu iman kebanyi kuswargo maji kebanyi kuswargo takkan nafsu tapi aku takkan mati jadi orang-orang berdiri dari pengiran jadi saya ketemu pengiran kenapa ini aku beri kuswargo suwargo bangun tak yakin mesti pengiran tersinggung tanda kuih pengiran berdiri gak ngono kenapa kok uri mirsani kekuasaan izin ini kan kenapa aku mati misata di dunia mpun kebanyakan misata akhirat tapi di lobo kekuasaan yang paling jasat yang merokok wong panas menurut aja uri siap kusti tapi di lobo wali-wali mpun kebanyakan berdiri kekuasaan aku ketemu kancang-kancang yang berdiri kucok terus ada kancang 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 yang surat sobat yang kulit yang kulit ya pulwa inna kalam inna musadikin aida mitna wakuna torobwa yudaman aina lamadinnun kualahal antum muthaliun fattola afar wahu disawahil jahim kuala tawwui'i kittah laturdine walau la ni'madu robbi la kuntum minal muhdarit jadi sebabnya ngomong soal yang lebih suar go ini bener seru pengalamannya biar sempurna itu tidak melaku-laku biar pengeran yang rokok tapi juga kebiasaan loh pokoknya makanya ini kalau ada faktalah apa? jika si satu jalur melihat faroahu fi sawail jahil terus dia melihat temannya itu yang merokok paling jeruk kalau tidak tahu bahwa kita telah turdil wajah kudisi itu memang aku katutku, aku sesatku walaulah ni'amadu robbi lakun tunggal muhduni kumpung aku ragi selamat dan nikmatya Allah aku nasibku ya kuyaku lagi-lagi ngakoni rahmatya Allah walaulah ni'amadu robbi lakun tunggal muhduni terus kancang ini dia bilang afamah nahnud wa yidin aku tidak ada yang berhati-hati yang berhati-hati yang berhati-hati yang berhati-hati yang berhati-hati aku mau mati pisang begini dia mau mati pisang jadi itu meleteku penting jadi ahli suar goh narku meleteku dia mau mati pisang karena meleteku jantai ada yang mencoba jadi orang mencoba meleteku ini apa-apa? 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 jadi orang mencoba meleteku itu itu dendam itu pengiran jadi orang dendamnya harus pengiran jadi orang mencoba jadi orang mencoba itu suar goh narku orang mencoba meleteku orang mencoba meleteku orang mencoba meleteku yang mencoba meleteku jadi misalnya misalnya mungkin misalnya jadi misalnya jadi misalnya Donald Trump misalnya mati kafir tau nge-nya orang Islam itu terbelak jadi pengira makanya kan gak mati cara aku bisa mati mati itu 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 apa beda-beda kelas tetap gak mau jadi jendamku ya penting tapi guru guys misalnya sampai percaya aku disek tau mani mani yang muncrat-muncrat pas mani nyatanya sudah dimenusup paling ada diwong paling ada diwong kalau ketika saya hidup dan bisa merolah kehidupan saya yang merolah hanya Allah berani apa saya mati saya merolah jenamu waspanahu wa sisa inna salati wa ta'at wa mahyaya wa ma-ma-maat kabelillah hirofil alam dan i sima namun itu ala bayi natim si ga is nyaman murid ya nyaman mati ya nyaman jadi wong murid-murid murid-murid rajilatnya nyaman murid-murid jelasnya nyaman dia murid-murid rajilatnya nyaman jelasnya nyaman Skape kersani Kau sabah-sabah sih kurang mau gawe yang Ada tamu dimanggak-manggak Nggak mau gawe nabi Tapi yang jawa nabi hormat tamu ya Tapi yang tamunya ku duur mati ga kuang Jadi orang hormat tamu ya duur Yang ku takau akhirat gajarannya akhirat Tocokan apa Yang jelas mesti gajaran ngaji Jamin Mesti gajaran ibu Orang oni khatis Orang alim Sangat katolah Orang alim itu gajaran Tapi yang uang alim itu gajaran Uang berhadis ya Boleh aku rado Aku rado Mereka keboboh rado Sekarwan yakin yang ngaji Sekarwan yakin Hadisnya Al-alim wal-muta'alim syarikani filkho'iri, walafirafisa irin, nah wong alim bersih ngaji podo-podo api, walafirafisa irin, selia ini orang-orang belas ya, orang belas ya, orang belas ya. Ya maksudnya biasa wakirah usah, soalnya ngaji, paling enak aku ngaji, ngelem pengirahan, ngelem hukumnya, pengirahan, senajandro yang bisa ngelakuin. Malah kan tadi saya itu kapati contoh, memang musuh itu dalam hal menghentikan harus diamalkan, tapi hanya pas kontak ini saja, dalam beberapa ayat, maksudnya tidak diamalkan, karena ilmu itu berdiri sendiri. Makanya kan Nabi menghentikan, Larang perintahlah kebaikan meskipun kamu tidak bisa melakukan, karena ini konstitusi, kebaikan selalu kebaikan, meskipun kita tidak bisa melakukan. Laranglah keburukan, meskipun kamu masih melakukan, karena ini konstitusi. Nah, kalau ada larangan orang tidak boleh menyuruh tanpa bisa melakukan itu larangan berat etis, apa? Etis. Orang pantas kejik merdik, kalau ngomong-ngomong, sifatnya etis, tapi tetap wajib merintah kebaikan. Nah, kalau aturannya itu sempurna, rasanya maling. Maling kepingin tobat, tapi bakatnya serai so tobat. Biasanya yang ngomongin ini, maksudnya, banyak nggak sekarang orang Indonesia yang budu, yang jahat, akhirnya anak yang mondok. Bapak, anak yang nakal, anak yang nakal. Nah, anak yang nyarat aku bisa melakukan ini, orang ini raka oleh yang ada ini anak-anak ini. Ya, Tuhan. Terus, anak-anak, untuk anak bucah ngapal lo Quran. Karena syaratnya yang ngomong-ngapal Quran, itu juga palsi. Ya, Tuhan. Tuhan, ngapal lo Quran. Bapak, palsi. Jadi, makanya tadi saya tafsirkan, ketika Imam Suwiti bilang, kudu di amal lo dalam konteks etika, tapi secara konstitusi ilmu, kebaikan tetap kebaikan, meskipun yang ngomong tidak bisa melakukan kebaikan itu. Jadi, orang itu ngaji. Mula, ini ngaji. Urutan ilmu itu jelas. Mua, jirajah, jelas, asalusul, fatwa. Ngomong. Jadi, ilmu itu punya konstitusinya sen. Makanya, Nabi kadang ngintikan, mengkola elu, dakola elu, dan kadang Nabi ngintikan sampai wain zanah. Wain syarokoh. Karena konstitusi kebenaran tidak bisa rubah, meskipun pelakunya tidak idih. Orang melakukan zinah dan maling kan tidak idih. Tapi tetap saja sah menjadi ahli tahu. Jelas ya? Karena konstitusi ilmu itu tidak harus idih. Jadi ya. Lalu, tapi aku bisa ngelakuin ini, orang-orang mau. Kenapa mau di sarang, aku bisa mau coba bapak rin. Zain, 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 Zain. Tidak setuju, paham ya? Alhamdulillah. Jadi kita, Pak. Kita tahu kok, waham, waham. Kenapa yang nama guruku ibu, ya, gudun itu. kisiko enggak jadi. Enggak, iya nanti mari kasih hitung di. Jadi nak gue menirah paham, jujur. Jujur itu untuk kan? Tapi nyisana guruku, ya nak menirah. Paham Tapi ada Ada bodoh ini Ya semua Dihitung malekat Dihitung Malaikat Dihitung Kita bisa melihat Wakat dertum Ya apa Sarat iman Alah bayi natim Jadi iman Sampai Dengan argumentasi Yang sangat Jel Wakat dertum Eh wakat dertum Eh halnya teman-teman Saya tidak lupa T Bersi 긴장 Akan Kamu ketika nuntut saya Mendatangkan Serih Itu V ..." V Saya itu tambah sugah, tambah makmur. Kalau itu benar, semuanya itu langsung larat, jadi pengirat, jadi katanya rakyat, itu rakyat urusanku. Inil hukmu, illa, illa. Mal hukmu, rakyat kebusan, illa, 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 illa. Ya khusul haqqa. Bagaimana sebagian beran apa? Ya gedil haqqa. Nah, kita kira-kira ya khusul. Ya khusul. Nyeritaan Sob Allah Ta'ala Al-Qa'du'al haq, yang keputusan yang benar. Bahwa itu Allah khairul ufasilin, api-api irtat, sehingga keputusan. Ayo khaki, wafikiru atin, yakdi, ya mesti. Oke, sama ada apa? Ya khusul. Ya khusul. Ya gunanya apa-apa? Mesti ini ini ya mas. Mesti ini aku nak wafikiru atin, ya yakdi, atau illa, illa, yakdi, alhaqqa, terus wafikiru atin. Ya khusul. Dara tahu nggak sisap lah itu. Ya, nasek rodo paham, ya tak ilik, ya. Pokoknya nasek yakhusu, wafikiru atin, yakdi. Ya, nasek tulisan ini kodan yakdi, wafikiru atin. Yakhusu. Paham? Paham. 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 Udhammarya orang yang kita ngorokong-orokanku meio-adab, aku masih ya kodak. Oh nasek lah, nasek silahkan istirahatkan. Dari kaji Nabi. Umpam aku, dihapi, adab, ngelola teker ya, enggak sambil beledak-tekerinya. Benakku istirahat peker, maksudnya sangkabu jahat-teker. Jadi kaji Nabi, sesejahkan kekasih-pekeran, ya terus dikekih otoritas ngelola bledek, ngelola gempa, ngelola likuwifak, si... Umpam mau tenang, dari Nabi aku dikekih wilayah itu. Tidak segera Tapi Nabi Terus Nabi Tidak di uji Ini umat yang bolet Ini tantangan Ini tidak rahmat bolet Ini dorasi Biasa Biasa Dan Nabi tetap Berhati ke otoritas Berhati ke gempa Mwtenan dari Nabi Tidak segera Tuntas Tidak segera Tidak segera Tidak segera Tidak segera Tidak segera makanya nabi gak dikasih otoritas apa ngeluarkan adab pernah ada nabi dikasih itu nabi Musa jadi kuncinya gudang dikawam itu sih aku kuncinya, lawannya sepiro, itu sih aku kuncinya kuncinya, itu sih aku kuncinya, aku kan lawannya, kalau lawannya gede, kalau apa, disini kalau kamu ini, kamu mau duit itu, kalau kamu mau, aku sepiro walhasil melawai tepahpon fako roja ala kaum hivizi nabi sekolah lalui nabi dunal khayatat dunia ya alaih dan amistamah makhluk iya orang yang beruang senang dulu ya orang sana asap sampai sehingga cerita itu pengirat nabi musayah itu manggel manggel ya nabi musayah ini protes itu pengirat tapi yang disayang pengirat nih pengirat senang aja kadung senang jadi kayak orang-orang tadi diskatung senangnya pengirat kusti jenian ini kone musik musayah gosil enzupan suksesnya biar adri jengan kere ini apa-apa ucapkan jadi nabi ucapkan mais apapunan sudah habisi pengiran mengiratnya saya takai kekuasaan mengintransen bumi jadi ketuan bumi onger bikini bumi sekian menit bumi telankor wakil bumi mana penelan korun nah korun itu ya sepanjang bakatnya ya musa, ya musa, abisni musa aku tolong, aku tolong musa, gak, aku tenggelam itu itu pengeran, tapi kadung itu pengeran cek ngedikan kalau iya ya musa istaguh sabillah agres korun kelilu ini musa gojok terlumpuhi, mojok tolong aku tak dulu jadi pengeran saking ngapiin mau korun kok meni ya Allah ya Allah tolong aku, ya Allah ya Allah tolong aku, ya Allah aku itu mulanya agung ini berdiklola pengiran ini berdiklola kiai kiai itu kakdengin sewa ini sewa mantau teman nah pengeran tetep yang baru tau batal abdi malam eh jajel kiai loh, ya sayang lah ke santri, kecewa pisan rata aku eh jajel toha pidator aku sama nukit ini tapi pengeran rata obok baca ibu baca nyanyi nyanyi ratau baca nyanyi ratau cuka pengiran nyanyi jahat kok sasa dia jadi olem menem loh iya ya istaguh sabillah agres coy jari pengeran baca pengeran nyanyi ratau pengeran baca pengeran pengeran kayak apa korun saja di lo iya ya istirahat tapi pernah masuknya tiang-tiang mengalahkan beliau di perang tapi apa kata Allah akhirnya apa malah nyatanya ngasih topet tetap itu wilayah itu akhirnya malah dibaringin itu justru setelah mengalahkan nabi di perang kalau ini akhir-akhir kalau acara yang seremonial itu seremonial jangan sampai nanti semuanya ya ngaji saya ini nah noong kafir masih saya ketemu Inggris misalnya besarnya ketemu Inggris saat itu juga mas nah jantap pakai bahasa Indonesia jadi bosok Jawa kekromoinggil susuk jahe ngotor ngapun tenbusi pulau kapir menolong ini menyebabkan ini jenisnya ini bosok kromoinggil ya ya nonton kitab pulau ini mandi wajibnya wajibnya misalnya ngaji karena kita pas untuk rahmat jadi itu secara aku lalu alhamdulillah ngaji lo belakang rapatirah dunia sekali lo seneng dulu gue mau ucap gue orang-orang gue mau dihidupian gue mau tenang tapi yang kencara jadi bismillahirrahmanirrahim bahwa khusirul kafir indah aslam ya kata takrit itu sebaiknya kalau orang kafir masuk Islam sebaiknya itu dikritik sama berjuri karena artinya apa membeli cedah tapi tentu yang dimaksud akrim dia ada seperti itu tapi cuma cerita cerita elmu bismillahirrahmanirrahim setelah seseorang menyatakan Islam gak boleh Islam ditun meskipun demi untuk man bahkan banyak ulama yang mengatakan saat ustadz tadi menjadi kafir ketika mengatakan kepada orang kafir yang mau masuk Islam kamu mandi dulu baru Islam itu kiainya malah jadi tersantak karena artinya anda membiarkan orang ini tetap kafir dimasa mandi lagi kamu mana jago gak? sange mudi kamu mri kiri tenoko sehat kau nah tambah tapi anak-anak percaya kenapa hukum ini nah kalau ya setujungan tiga ini kafir ya itu so gede kan sang jam 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 makanya gini ya ilmu itu harus bahina tadi kalau kamu nggak percaya itu asumsi asumsi yang fisik misalnya gini tadi misalnya kecelakaan kecelakaan berhubung berhubung kecelakaan fisik kalau sekedar kecelakaan fisik saja apalagi kecelakaan akhirnya maka saat itu juga harus diselam cuma nyongsi nggak ada Tuhan selain Allah kaji nabi wahamadu sarwong berarti itu langung resmena lagi di latihan jauh emas ini selama santara jauh latihani dokus tertunda mandi gak boleh juga tertunda latihan nah nanti kalau soal seremonial gak apa-apa kapan-kapan di medjir disote gak masalah semuanya Tuhan Alhamdulillah 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 semuaktil kalah padahal kayak apalagi itu kan waktu yang sangat singkat nah bayangkan saya kalau ngaji di mana-mana bilang bayangkan kalau pas mandi itu mati kebleset kebleset kan dia matinya masih sekali sama dan itu salahnya Pak Giai Taji karena belum menjadatkan coba kalau sudah dijadatkan matinya akan keren makanya ini penting ngaji seperti ini tuh betul Tuhan Jadah istilah kalau ngaji itu rilai ngaji ngerah-ngerah mesin paham rilai ngerah mesin jadi logika-logika ini pekeh itu jerdas karena diandakan tadi kebleset mati kan bayar kalau mene pas ngetek ngetekin 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 tapi nanti terus prosedur iman dulu setelah itu Islam karena kalau sarannya Islam kan memang kalimat itu ditentukan sama syariat yaitu memang dua kalimat itu tapi kalau iman kan enggak mas mujarot tasdek paham ya jadi nanti gak apa-apa ya dilatih dulu iman dulu ya selesai ini tiada Tuhan selain Allah ini Mbah Muhammad dan itu imannya benar kan iman kan bicara untuk tasdek tapi kan prosedur Islam anutku bisa kita latih bahasa Indonesia saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah sebuah jiwa coba Allah namun Allah ya juga bener no kemanannya ya Allah kan aku salah hati lah orang salah hati ya jadi jelas ya tapi closingnya gak sependapat dengan sini itu istilah kafir dia itu tadi di makanya penting ngaji ke umurit tetap penting karena tadi ulama tertentu kadang pakai istilah standar jumuh padahal sekarang sudah enggak dia salah gitu saja lah masa masing-masing Islam oke terima kasih sudah menonton pengajian kali ini semoga bermanfaat jangan lupa share ke teman-teman atau ke apa terdekat dan sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih